Ia pemirsa manfaat pekerjaan Inpres Jalan Daerah atau IJD tahun 2023 di Provinsi Jabi dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengguna jalan. Kepuasaan masyarakat terlihat dari sejumlah ruas jalan yang bulus ini. Warga menjadi ketagihan jalan yang diperbaiki oleh pusat. Dari pinjauan lapangan, masyarakat memberikan nilai tinggi untuk kualitas pekerjaan drikit beton ataupun aspal pekerjaan IJD Tangkit atau tempatnya berada di Tugu Dadas, Desa Tangkit Baru. Pekerjaan jalan aspal sepanjang 3,5 km dan lebar 6 meter itu diapresiasi oleh masyarakat maupun petani danas. Basu Intang mengatakan pada Jumat 28 Juni 2024, masyarakat setempat menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, jalan di tempatnya saat ini sangat lancar sehingga mempengaruhi hasil jual dadas. Karena jalan bagus, pembeli dadas tak ada lagi ke dalam masuk ke sini. Jalan yang bagus ini menjadi urat dari perekonomian dan kepentingan masyarakat. Atas nama pribadi dan masyarakat, Basu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memperbaiki jalan ini. Terlebih manfaat jalan tak hanya sementara dilakukan, tapi juga beberapa tahun mendata. Ia juga berani menilai dengan angka tinggi kualitas jalan yang dikerjakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau PPJN Jampi ini. Ditambahkan Basu, dampak dari bagusnya jalan, harga dana saat ini bernilai tinggi mencapai 10.000 rupiah per buah. Diterangkan Basu, terdapat 900 kepala keluarga yang bekerja sebagai petani dadas di desa Takit Baru itu. Ada sejumlah 2.500 jiwa. Berkat bagusnya jalan daerah yang ditagat di pusat itu, tercipta multiplayer efek. Seperti nilai ekonomi harga tanda yang tinggi dan ketersediaan stok dadas hingga sudah adanya indikasi geografis atau IG atau branding nanas Takit. Ini dari masyarakat desa Takit Baru, petani nanas. Alhamdulillah setelah jalan bagus, yang jelas perjalanannya tidak seperti dulu, banyak lubang sekarang mulus. Jadi, bisa cepat gitu. Terus, dengan yang pembeli dari luar juga, terkadang kalau dulu menanyakan jalan Pak ya. Di daerah mana nanasnya mau digemput. Kalau sekarang kan, kita bisa katakan dari pangkal ke ujung sudah mulus. Jadi, kalau pembeli nanya tentang jalan, jalan-jalan sudah mulus semua. Kalau boleh dinilai, nilai tinggi juga seperti apa Pak? Ya, kurang lebih 90 persen. Nilainya tinggi ya Pak. Hal yang sama diungkapkan Muhammad Aras, petani dadas di Takit Baru. Yang mengungkapkan, setelah jalan bagus, perjalanan membawa dadas tak lagi menempuhi jalan berlupa. Sekarang telah berubah drastis. Dulu pembeli dari luar juga takut ke sini karena jalan rusak. Sekarang jalan dari pangkal ke ujung mulus. Ia juga berani menilai dengan angka tinggi, yaitu 90 pekerjaan jalan yang sudah rampung tahun lalu ini, karena kualitas bagus dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Aras tak menutupi rasa syukurnya. Jalan di tempatnya telah ditangkati maksimal oleh BPJN wilayah Jampi. Ia bahkan dengan bangkanya berfoto di jalan IJD bertuliskan IJD 2023. Di awalnya Pak, memang betul-betul kita meminta untuk itu. Supaya jalan dari tubuh ke sana itu bisa diperbaiki. Tapi alhamdulillah sekarang ini petani sangat lancar. Jadi harga pun saya lihat, itu harga nanas sangat ada betul hubungannya. Karena pedagang itu tidak ada lagi kendala masuk ke sana. Jadi harganya itu tetap. Dan sangat lancar sekarang nanas. Jalan itu termasuk urat nadi itu. Dari prokonemian, kepentingan masyarakat. Saya atas nama pribadi dan masyarakat memang sangat berterima kasih kepada pemerintah ya, khususnya atau yang stakeholder yang terkait bisa membuatkan jalan seperti ini. Dan ini mungkin manfaatnya hari ini dirasakan sampai beberapa tahun ke depan itu mungkin sangat dirasakan itu masyarakat. Sementara itu, pihak kontraktor pekerjaan jalan tangkit mengadiran. Mengatakan tetap dilakukan pemeliharaan satu tahun setelah jalan berampung. Atau hingga Desember 2024 mendata. Namun sejauh ini jalan masih baik dan tak ditemukan perbaikan berarti. Apabila ada kerusakan, tetap kita perbaiki dan saat ini masih normal. Di jalan ini juga dilengkapi dry nozzle sepanjang 80 meter karena ada kondisi tadah lebih rendah dibandingkan jalan. Beranjak ke ruah jalan lainnya. ICD Preservasi Jalan Simpang Ahok, Kota Jambi hingga Simpang Pasar Puper, Bumi Perkemahan Pramuka 1, 2, 3, alias Ahok 1, 2, dan 3 juga di Kecamatan Sungai Gelam juga memberi dampak positif. Masyarakat yang mengangkut hasil perkebuda seperti tepuda sawit mulus melewati jalanan. Bahkan ada truk besar seperti ekotan batu para yang melintasi di ruas ini. Juga ketipuan manfaat akses jalan bagus. Pembuat komitmen atau PPK 1.3 Kegiatan Jalan Ahok, Rudy Cuhardi mengatakan ruas jalan itu juga masih masa pemeliharaan hingga 1 tahun Desember 2024. Jalan Ahok 1 hingga 3 ini total sepanjang 13, 47 kilometer. Sementara itu, ICD lainnya di ruas Talang Duku juga memberikan impak jatah bagi lalu lintas angkutan industri di sekitar pelabuhan. PPK 1.1 Indra mengatakan, Jalan Talang Duku sepanjang 2,4 kilometer. Jalan ini mempermudah distribusi industri ekotopi yang keluar pasir pelabuhan Talang Duku. Tim Liputan, Cik TV, melaporkan.